Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat melimpahkan kasus pembunuhan Sukabumi dengan dalang tersangka AK yang tega menghabisi suami dan anak tirinya dengan membakar kedua mayat korban di dalam mobil ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan tersebut di dasari lokasi pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Polda Metro Jaya. Kepolisian Daerah Jawa Barat secara resmi melimpahkan kasus tersangka AK, seorang istri yang menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap suami dan anak tirinya ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan tersebut di dasari setelah Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan sejumlah penyidikan dan diketahui lokasi terjadinya pembunuhan berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya tepatnya di Daerah Jakarta. Kepolde Jawa Barat Irjen Paul Rudi Sufahriyadi menegaskan, kronologis awal pembunuhan berencana terjadi di wilayah Jakarta. Sebelum dihabisi dan mayatnya dibakar, di kawasan Sukabumi Jawa Barat, tersangka AK sempat memberikan racun kepada korban yang tak lain merupakan suaminya. Saya akan berulis apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Jabar, gabungan kores Sukabumi dengan Ditkirbum Polda Jabar yang sudah berkormasi dengan Ditkirbum Polda Metro Jaya. Kalau kita menyidiknya itu, Polda Jabar dimulai dari TKP, nanti saya akan becahkan uang hutangnya dari awal. Polda Jabar itu menangannya dari TKP. Perencanaan untuk membunuh korban, dua orang korban ini dilakukan pada tanggal 22. Ini hasil pemeriksaan yang sudah berkormasi dengan Polda Metro Jaya. Motif pembunuhan berencana yang didalangi tersangka AK merupakan motif dendam lantaran sang suami yang menjadi korban tidak mau membayarkan hutang tersangka senilai total 10 miliar rupiah.